Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Bertemu kembali dengan channel ibu Emilia Madonna Kali ini ibu akan mengajar Tema 2, Persatuan dalam Perbedaan Subtema 3, Bersatu Kita Teguh Pembelajaran 4, Tonton sampai habis ya Jangan di skip Materi ini berdasarkan buku guru dan buku siswa Tematik Kurikulum 13 Dan Bupena 6A, Penerbit Erlangga Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya Juga tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru Dari channel ibu Emilia Madonna berikutnya Terima kasih Taukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan Merupakan model dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Ayo kita pelajari Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaedah bahasa Indonesia Kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada PUEBI Atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Dalam menulis kalimat efektif, kamu harus menggunakan kata baku Kata baku dapat ditemukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Dengarkan teks berikut baik-baik Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan Menghindari pertikaian antar suku Menumbuhkan sikap toleransi Menghargai perbedaan Menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain Dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah Menciptakan suasana rukun Melaksanakan tanggung jawab Saling menghormati antar sesama Mematuhi peraturan yang berlaku Saling tolong-menolong Dan menghargai teman yang berbeda suku bangsa Agama Dan adat istiadat Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan Demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera Nah setelah membaca teks tadi Mari kita lengkapi peta pikiran berikut Dengan menggunakan kalimat efektif dan kosa kata baku Kata tanya yang pertama adalah apa Pertanyaannya Apa modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera Nah jawabannya Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama Dalam mencapai masyarakat sejahtera Yang kedua Kata tanya mengapa Mengapa rakyat yang bersatu dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawabannya Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman Turut mendukung pelaksanaan pembangunan Jika pembangunan berjalan dengan baik Maka kesejahteraan rakyat akan meningkat Kata tanya ketiga adalah siapa Pertanyaannya Siapa yang harus menjaga persatuan dan kesatuan Jawabannya Yang harus menjaga persatuan dan kesatuan adalah Seluruh rakyat Indonesia Kata tanya yang keempat adalah bagaimana Pertanyaannya Bagaimana jika negara terpecah belah Nah jawabannya Jika negara terpecah belah dan tidak aman Maka pembangunan akan terhambat Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan Kemudian kata tanya kelima adalah kapan Pertanyaannya Kapan kita harus menjaga persatuan dan kesatuan Jawabannya Kita menjaga persatuan dan kesatuan setiap saat Nah kata tanya terakhir Dimana kita harus menjaga persatuan dan kesatuan Jawabannya Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia Itulah peta pikiran tentang Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum Yang kedua Muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4 Pentingnya persatuan dan kesatuan Demi kesejahteraan rakyat Bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Adalah peribahasa yang mengingatkan kita Betapa pentingnya persatuan dan kesatuan Demi kemajuan bangsa Indonesia Untuk mencapai persatuan dan kesatuan Kita perlu memiliki isi kepeduli Rela berkorban Mendahulukan kepentingan bersama Dan toleransi Persatuan dan kesatuan perlu dipupuk Dalam berbagai tingkat kehidupan Baik di rumah, sekolah, masyarakat Maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Persatuan dan kesatuan menjadi alat utama Dalam melawan penjajah Untuk meraih kemerdekaan Kini kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan Untuk mempertahankan kemerdekaan Dan melaksanakan pembangunan Pembangunan bangsa yang stabil dan berkesenambungan Akan menjamin kesejahteraan rakyat di segala bidang Beberapa contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan Demi mencapai kesejahteraan rakyat Yaitu sebagai berikut Yang pertama Mencintai dan menggunakan produk Indonesia Menggunakan produk dalam negeri Berarti kita memberikan kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk maju Perusahaan dalam negeri pun akan semakin berkembang dan dapat mempekerjakan pegawai dalam negeri pula Dengan demikian pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan rakyat akan meningkat Yang kedua adalah rajin belajar untuk membangun bangsa Sebagai pelajar kita dapat turut membantu pembangunan dengan cara giat pelajar Pengetahuan sangat penting untuk membuka wawasan Kita dapat saling bertukar pengetahuan dan wawasan Meskipun berbeda suku bangsa, budaya, atau agama Pengetahuan yang kita peroleh dapat digunakan untuk pembangunan bangsa Yang ketiga Mempererat kerjasama Kerjasama diperlukan dalam segala bidang kehidupan Misalnya sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik Sebagai contoh Dalam bidang ekonomi antara dua daerah yang memiliki sumber daya alam berbeda Dapat saling melengkapi dan menyempurnakan Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini Semoga bermanfaat ya Jangan lupa kamu jaga kesehatan Ikuti protokol kesehatan Tetap di rumah Dan Semoga wabah covid-19 cepat berakhir Dan anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi Bertemu teman-teman dan guru yang dicintai Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton